selamat menikmati pecahan biasa kalau penjumlahan pecahan itu memang harus tipenya sama, sama-sama persen atau sama-sama pecahan biasa gini atau sama-sama pecahan campuran atau sama-sama desimal itu harus sama, kalau tidak sama berarti harus disamakan dulu itu yang pertama tipenya pecahannya harus sama, yang kedua itu nanti penyebutnya harus sama kalau pecahan biasa, penyebutnya harus sama berarti yang bawah ini nanti harus sama 5 persen itu sama dengan 5 persen 100, itu 5 persen 1 persen 4 tetap 1 persen 4 5 persen 100 ini bisa saya diranakan ini saya bagi 5 penyederaan pecahan ya, ada di video saya yang lain penyederaan pecahan ini ini bagi 5, bagi 5 bisa ini saya bagi 5, ini saya bagi 5 5 bagi 5 itu 1 100 bagi 5 itu 20 kemudian ini tetap 1 per 4 lalu menyamakan penyebutnya ini satunya penyebutnya 4 satunya 20 bagaimana cara menyamakannya ini saya kalikan 5 saya kali 5 ini juga saya kali 5 sehingga menjadi ini 1 per 20 tetap yang ini menjadi 5 per 20 penyebutnya sama sama-sama 20 kalau penyebutnya sudah sama maka yang di jumlah cuma yang atas atau pembilangnya ini ditambah ini nanti sama dengan 6 per 20 ini jawabannya kalau misalkan diseranakan oh bisa dibagi 2 ini juga bisa dibagi 2 6 bagi 2 itu 3 20 bagi 2 itu 10 sama dengan 3 per 10 boleh salah satu caranya begini kalau bingung misalkan bingung ya ini kan 3 per 10 misalkan mau dirubah menjadi persen atau tidak diseranakan dari awal boleh boleh terus bagaimana misalkan gini ya saya ulang lagi kerjakannya biar lebih paham ya tadi jawabannya 3 per 10 jadi ini 3 per 10 jawabannya nah misalkan ini tetap persen itu per 100 oke ini 1 per 4 tetap 1 per 4 menyamakan biar menjadi 100 karena ini 4 kecil ini 100 yang besar saya samakan biar menjadi 100 bagaimana caranya berarti ini 4 kali berapa kali 25 menjadi 100 jadi ini juga kali 25 berarti yang ini 5 per 100 tetap ditambah 1 kali 25 itu 25 4 kali 25 itu 100 nah jadinya sama-sama 100 untuk penyebutnya yang atas tinggal ditambahkan 25 tambah 5 30 pernya per 100 ini kalau diseranakan dibagi 10 atas dibawa-bawa juga bagi 10 misalkan itu menjadi 3 per 10 sama dengan ini hasilnya sama 3 per 10 tapi kalau misalkan dirubah pengen dirubah menjadi persen nah persen itu adalah per 100 maka ini menjadi sama dengan 30% jadi kalau pecahan biasanya 3 per 10 kalau persennya 30% caranya seperti itu ini sama misalkan saya menggunakan cara yang barusan ini ini 10% berarti 10 per 100 3 per 5 tetap 3 per 5 ini 100 ini 5 maka saya merubah yang ini tetap ya ini saya kalikan dengan 20 ini kali 20 kenapa kali 20 karena kalau 5 kali 20 sama dengan 100 biar ini per 100 sekali lagi tipe pecahannya harus sama kemudian juga ini penyebutnya harus sama baru kita bisa menjumlahkan untuk pembilangnya terus ini yang atas 3 kali 20 60 berarti menjadi 10 tambah 60 itu dia 70 per 100 kalau pecahan biasa berarti dibagi 10 bagi 10 menjadi 7 per 10 nolnya dicoret gini boleh 7 per 10 atau kalau misalkan persentase berapa persen gitu ya itu menjadi 70 persen tadi 7 per 10 jadi jawabannya 70 persen boleh 7 per 10 juga benar sama-sama benarnya sama beda pecahannya kemudian nomor 3 ini 12 persen sama berarti persen itu per 100 ditambah 3 setengah nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa boleh atau desimal boleh 3,5 boleh atau ini pecahan biasa saja ya caranya bagaimana 3 dikali 2 ditambah 1 3 kali 2 ini lalu ditambah 1 itu merubah menjadi pecahan biasa ada di video yang lain tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa eh kok pernya per 100 pernya per berapa per 2 karena soalnya per 2 maka ini juga per 2 sehingga menjadi 12 per 100 ditambah 3 kali 2 itu 6 6 tambah 1 7 7 per 2 3 setengah atau 3 1 per 2 itu sama dengan 7 per 2 sama kemudian ini biar menjadi 100 kali berapa kali 50 yang atas juga kali 50 sehingga yang ini 12 persen tetap yang sampingnya 7 kali 50 7 kali 5 itu 35 ada 0 tambahin 0 7 kali 50 350 2 kali 50 100 nah karena sudah sama-sama 100 maka bisa digabung menjadi 350 tambah 12 berarti 362 per 100 ini kalau dirubah menjadi persen menjadi 362 persen kalau menjadi pecahan biasa jadi tinggal bagi 2 ini bagi 2 itu 181 per 50 atau menjadi pecahan campuran ya berarti 362 per 100 kalau diseranakan yang ini bagi 2 berarti 3 31 per 50 begini bisa atau cara merubah ini menjadi pecahan campuran gini ada juga di video saya yang lain nah jawabannya 362 persen boleh 3 31 per 50 boleh atau 362 persen juga boleh itu sama-sama benar oke saya hapus dulu nah ini saya hapus yang ini biarin 362 persen gitu ya nah berikutnya ini 15 persen berarti 15 persen 5 3 per 4 sama dengan yang ini berarti 5 kali 4 ditambah 3 ini dikali kemudian ditambah 3 pernya tetap per 4 ini tetap 15 persen 3 kali 4 12 12 tambah 3 15 per 4 dan menjadi 100 4 itu kali 25 ini juga kali 25 15 per 100 tetap yang ini 15 kali 25 berapa dikalikan aja 25 125 ini 5 ini 1 berarti 5 7 2 275 pernya per 100 nah sudah sama-sama per 100 tinggal lambah aja 275 tambah 15 2 90 per 100 berarti kalau diserahkan menjadi 29 per 10 boleh kalau persentase dari sini persentase berarti 290 persen boleh 29 per 10 boleh 2 9 per 10 ini juga sama ini pecahan campurannya 2 29 bagi 10 itu dapatnya 2 sisa 9 makanya 2 9 per 10 caranya begitu atau detailnya silahkan diketik di indah niya gitu ya itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran pasti ada atau ditambahi keterangan indah niya gitu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran indah niya jadi 2 90% soal berikutnya 20% berarti ini 20 per 100 ditambah 0,18 nah kan gak sama ini berarti dijadikan sama merubah ini menjadi pecahan desimal jika ada dividisi yang lain kalau bagi 100 berarti ini hasilnya komanya ada disini ada koma maju 2 karena 0 nya 2 maju 2 1 2 sehingga itu berubah ini gak ada angkanya berarti kasih 0 0,20 atau 0,2 boleh ditambah 0,14 nah begini juga boleh eh kok 14 ya saya salah ya yang betul itu 18 karena soalnya 18 nah berarti 0 tambah 8 dari belakang ya 8 2 tambah 1 3 0 tambah 0 ada komanya disini 0,38 ini adalah jawabannya bisa begini berarti berubah menjadi pecahan desimal atau pecahan koma nah kalau misalkan ingin merubah menjadi pecahan persentase atau pecahan biasa berarti ini dihapus nah kita ubah aja ini 20 per 100 20% 0,18 0,18 18 per 100 nah karena ada dua komanya disini dua angka di belakang koma 1 2 berarti ini menjadi nolnya 2 ini 100 18 per 100 sehingga menjadi 38 per 100 atau menjadi 38 persen 38 boleh nah ini kalau misalkan menjadikan persentase atau tadi 38 per 100 itu jadi berapa tadi kalau bagi 2 19 per 50 nah gini juga bisa bagi 2 bagi 2 ini 38 persen berikutnya 25 persen ditambah 2,8 sama ini misalkan ajadikan persen ya ditambah 2,8 2,8 itu berarti 28 per 10 karena komanya cuma 1 diantungkan di belakang koma nah ini ke belakang 1 berarti tambahan 0 10 gini berarti menjadi 25 per 100 ditambah ini dikalikan 10 80 dikalikan 10 10 menjadi 100 280 tambah 25 itu berarti 305 305 per 100 berarti kalau persen 305 persen 305 persen nah kalau tidak persen bagaimana ya itu dirubah ini ini misalkan tak bagi 5 menjadi 61 tak bagi 5 20 berarti 61 per 20 boleh nah atau kalau misalkan pecahan campuran 3 3 itu 60 berarti 1 per 20 boleh atau dari sini menjadi 3 0 5 juga boleh jadi persen boleh 305 persen atau 3 0 5 juga benar 3 1 per 20 juga benar oke berikutnya ini juga pecahan campuran ya 75 persen berarti persen 1 3 eh 1 5 per 8 berarti ini 1 kali 8 ditambah 5 gitu ya tadi nah pernya per 8 ini berarti 75 per 100 ditambah 1 ke 8 8 tambah 5 13 per 8 nah ini bisa saya sederhanakan atau ini jadikan 100 boleh misalkan saya sederhanakan karena lebih mudah ini kalau bagi 25 dapat 3 100 bagi 25 dapat 4 jadi 3 per 4 ditambah 13 per 8 tetap ini saya kalikan 2 ini juga saya kalikan 2 menjadi ini 6 per 8 13 per 8 nah 6 tambah 13 bisa dijumlakan langsung menjadi 19 per 8 boleh seperti ini 19 per 8 atau kalau pecahan campuran ini dapat 2 16 16 3 per 8 sama kayak ini tadi mikirnya kalau 2 saya kalikan 3 2 kali 8 16 tambah 3 19 sama 19 per 8 oke untuk detailnya sekali lagi tuliskan aja di komentarnya nanti saya kasih link videonya yang ini 80% berarti 80 per 100 ditambah ini berarti 2 kali 5 ditambah 1 per 5 yang ini berarti 11 per 5 ini kali 20 ini juga kali 20 biar 100 eh ditambah ya ditambah 220 per 5 kali 20 100 nah sudah ditambah aja 80 tambah berarti ini 300 ya pas per 100 sama dengan 3 sama dengan 3 pas kalau persentase ya 300 persen kalau angka ya 3 pas oke berikutnya 125 persen per 100 gini ya 0,135 berarti ini 135 perseribu karena belakang komanya ada 3 1 2 3 kemudian kalau kita samakan menjadi perseribu boleh dikalikan ini 10 nah ini juga dikalikan 10 menjadi 1000 ini tetap lalu kita jumlahkan biasa belakangnya 5 kemudian 8 kemudian ini 3 1 1385 per 1000 kalau persentase berarti ini koma 138 koma 5 persen kalau persentase oke nah bisa seperti ini atau kalau koma koma berarti sama dengan 1 3 85 tidak pakai persen 1 2 3 0 3 terakhir 315 persen berarti ini perseratus 2 49 nah kalau misalkan ngitungnya saya tidak sama seperti nomor sebelumnya saya jadikan 315 bagi 100 itu 3 15 ditambah 2 49 begini juga boleh kemudian kita susun misalkan saya susun di mana ya disini misalkan saya hapus 3 15 ini satunya 2 49 ditambah 5 tambah 9 14 91 6 ini 5 5 5 64 caranya seperti itu jadi untuk penyelesaian yang campuran dengan pecahan biasa atau desimal dengan durisimal desimal dengan yang pecahan campuran desimal dengan biasa itu ada di video saya yang lain kalau tertarik silahkan diketik di situ di kolom komentar video tentang penjumlahan pecahan campuran pecahan biasa pecahan desimal kalau yang ini fokus ke persentasenya tadi banyak berubah persentase menjadi pecahan biasa juga ada detail di video saya yang lain cara merubah pecahan biasa menjadi persen caranya seperti itu atau persen menjadi pecahan yang lainnya pecahan biasa oke jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin